Intro Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal membagikan baras berkeliling dari kampung ke kampung di kawasan Banjarmasin Tengah menyambangi warga yang dianggap layak menerima seakan kadipeduli dengan teriknya sinar matahari ratusan bungkus beras pun terus dibagikan berbagi beras untuk warga ini kadang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan namun dilakukan pula di bulan-bulan lainnya Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal membagikan baras berkeliling dari kampung ke kampung di kawasan Banjarmasin Tengah untuk menyambangi warga yang dianggap layak menerima jelang tengah hari Minggu 3 April 2022 seakan kadipeduli dengan teriknya sinar matahari ratusan bungkus beras pun terus dibagikan politisi Partai Gerindra ini dari satu gang ke gang lainnya Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal Wetakuni Prima TV memadahkan berbagi baras untuk warga karena hanya dilakukannya di bulan Ramadhan namun dilakukan pula di bulan-bulan lainnya membantu warga yang kurang mampu ini Ujar Gusti Yasni Iqbal adalah untuk meringankan di tengah sulitnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini selain itu salah satu amanat partai untuk selalu membantu warga yang kurang mampu apalagi di bulan Ramadhan ini beberapa kebutuhan pokok mulai merangkak naik lantaran banyaknya permintaan sehingga bantuan baras ini Ujar Gusti Yasni Iqbal dapat sedikit meringankan warga dalam menjelankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini Bersama ini mencerahkan 100 paket untuk persiapan Ramadhan 3.3 juta dari urun anggota Dewan Perlindungan Rakyat Kota Banjarmasin dan Pertulian Banjarmasin Terima kasih dan terima amanah dan membagikan kepada warga keberanian keberanian terima kasih